Halo Pisces, selamat datang di channelku Kita Reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Pisces, apa kabar? Dia padamu saat ini? Teman-temanku Pisces, kita dalam prediksi umum. Berharap ada ceritamu yang terbaca di sini. Rasakan dengarkan. Pisces. Orang yang terkoneksi dengan kamu. Energi mereka. The Moon, kartu bulan. Pisces, kartu bulan. The Moon, seseorang merindukan kamu. Cross. Rider. Kartu kapal. Dan kartu matahari. Under the date-nya kartu rumah. Beberapa cerita di dalam rumah tangga, teman-temanku Pisces. Tidak semua yang berada di dalam rumah tangga, intinya seseorang yang sebenarnya merasa aman, damai, cinta ini. Kalau udah ada kartu rumah. Ayo, kita bacakan. Oke, Pisces. Beberapa cerita di dalam rumah tangga, teman-teman, aku merasakan kameranya. Oh, sebentar. Oke. Beberapa cerita di dalam rumah tangga, ya. Beberapa di sini cerita LDR antara kamu dan seseorang, ada jarak di antara kalian. Beberapa ini juga cerita tentang kedatangan orang baru, energi baru yang masuk. Aku nggak tahu kalian di energi yang mana. Oke. Kartu bulan, central card-nya di sini. Bisa jadi seseorang merindukan kamu di sini. Ada perasaan apa ya, sensual yang dirasakan orang ini. Dengan bulan juga, ya, karena ini kondisi emosional, ya. Pisces, ada perasaan sensitif yang dirasakan hari ini, saat ini. Ya. Jadi, sangat, apa ya. Pekah sekali perasaannya. Ya. Oke. Oke. Apapun itu, apa yang dirasakan orang ini adalah, dia tuh merasa nyaman di kamu. Ya. Mungkin ada jarak di antara kalian. Ya. Seperti ada bagi beberapa kelompok kalian ini, kayaknya ada jarak di antara kalian. Apakah itu LDR? Apakah itu hubungan yang bermasalah? Oke. Ini beberapa ada kayak perpindahan lokasi, ya. Antara kamu dengan seseorang di sini. Apapun itu energinya, seseorang di sini mengenang kamu, seseorang merindukan kamu, seseorang bermimpi kamu di sini. Semoga aja tidak menjadi, apa ya, delusi di sini. Karena di samping krus itu. Oke. Beberapa energi yang kulihat dari orang ini, ada gambaran seperti ingin datang memberikan kejelasan, ya. Tetapi ini bukanlah hal yang mudah untuk mereka lakukan. Masih ada banyak tabrakan energi yang terjadi di sini. Sehingga ada energi yang menurut mereka sulit sekali, ya. Satu perasaan yang sulit dan menantang untuk datang ke kamu atau memberi kabar ke kamu. Karena aku lihat ada rider di situ, bisa bercerita tentang kedatangan atau tentang ingin memberikan kabar ke kamu, Pisces. Oke, sebentar. Beberapa kalian ini bermasalah, ya. Hubungan yang bermasalah. Memang kalau cerita di takdir ini sedang ditakdirkan untuk kamu untuk melewati cerita-cerita yang seperti ini. Oke. Beberapa kalian terhubung dengan kanser, energi kanser kuat sekali. Leo energi ada di sini. Lalu kita lihat juga ada Gemini di kapal ini, Aquarius dan Libra. Oke. Jadi Pisces, energi, Zodiac yang kubacakan bisa saja itu adalah energi orang yang terkoneksi denganmu atau hanya energi yang menyampaikan cerita, ya. Di bulan ini mereka menutupi perasaan mereka. Mereka sembunyikan apa yang mereka rasakan di sini, ya. Beberapa energi yang merasa tidak sinkron dengan kamu, dia tutupi. Dan aku lihat karena dia masih merasa nyaman di kamu. Pisces. Ada keinginan untuk datang ke kamu, tapi itu juga masih dalam energi yang cross, bersilangan di sana. Ya, tabrakan energi, saya bilang. Satu hal yang tidak mudah untuk dia lakukan. Oke. Apakah ini hubungan baru atau ini awal-awal, apa ya, kayak hubungan yang mau disegarkan lagi seperti itu. Ya. Pisces, bisakah merasakan energi siapa ini? Kayaknya energi orang yang sedang bermasalah dengan kamu. Dan beberapa energi dari orang-orang yang di sini mungkin tidak bersama kamu. Ada banyak perbedaan di antara kalian. Oke. Sempat mengalami, sempat mengalami apa ya, kayak kehilangan kreativitas di sini karena ada intuisi yang terblokir. Nanti aku lihat bulan dengan rider, ini ada energi yang dia bergerak lagi, mengalir lagi di sini. Ya. Boleh aku katakan periode intuitif dan kreatifnya datang lagi. Sehingga ada energi baru yang segar lagi di sini. Apa ya, kayak ingin datang kepada kamu. Ya. Oke. Kalau kamu merasakan orang ini datang dan pergi sesuka hati, kalau kamu merasakan orang ini tidak memberikan kejelasan, kepastian, karena merasa berat ya, seseorang merasa berat. Seseorang merasa kayak energi dia itu berlawanan dengan kamu. Ya. Tapi ini dua kartu terakhir positif dan kita lihat kartu rumah di bawah. Stabilitas. Oke. Ini kalau hubungan berjalan, hubungan yang kayak rumah tangga ya, hubungan yang sedang berjalan. Aku merasakan sebuah perubahan terjadi di sini. Karena kapal menuju krus, ya. Sebuah perubahan menuju masa sulit. Seperti itu. Kayak ada ujian di sini. Oke. Penderitaan yang dirasakan. Beberapa juga mungkin merasakan putus asa di sini. Ya. Ini ada gambaran. Kalau orang-orang yang berumah tangga, apapun masalahnya, energi ini akan kembali diperbaharui karena anak-anak. Ya. Karena mengingat anak. Karena kegelisahan tentang anak di sini. Ada gambarannya seperti itu. Ayo kita ambil beberapa kartu yang menggambarkan bahwa sadar mereka, yang juga masih menggambarkan perasaan mereka. Oke. Berikan bahasa bahwa sadar mereka untuk pieces di sini. Aku pernah sangat sakit di masa lalu. Jadi sulit untukku memulai kembali. Ya. Jika ini adalah orang baru, seseorang yang mungkin pernah melewati apapun cerita-cerita di dalam hubungan perasaan, yang sangat melukai mereka, sangat menyakiti mereka, sehingga untuk datang itu kayak, kayak, tadi ya, kayak ada tantangan yang luar biasa untuk dia datang kepada kamu pieces. Oke. Jika ini hubungan lama, entah apapun masalah yang terjadi di antara kalian, yang membuat kalian berjarak di sini, pieces, sulit untuk dia memulai kembali di sini. Ya. Namun karena rumah tadi di bawah kartu, stabilitas, rasa nyaman, apalagi kalau orang berumah tangga. Seseorang ingin kembali memenangkan di sini. Hati kamu pieces, karena alasan apapun. Kayak tadi aku lihat ada anak. Ya. Aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu, atau kembali memenangkan hubungan ini. Ada niat mau memperbaiki hubungan ini. Kalau aku lihat ada keinginan untuk datang, walaupun dia bilang sulit untukku. Jadi dia ini perang dengan batinnya sendiri. Oke. Jadi kalau hubungan baru, kamu rasakan seseorang datang dan pergi, seseorang tidak memberikan komitmen, bahkan agak tertutup karena kartu bulat. Sebenarnya orang ini punya rasa kepada kamu. Hanya memang ada beberapa hal di sini yang membuat mereka agak sulit menembus energi kamu, pieces. Oh my God. Aku akan membuktikan kesetiaanku padamu. Membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Ya. apapun masalah yang terjadi di antara kalian, yang dirasakan orang ini adalah rumah. Mungkin cerita rumah tangga kalian. Atau di sini, apa yang dirasakan kepada kamu, pieces? Kamu itu adalah tempat yang nyaman. Kamu adalah tempat bersandar. Kamu adalah tempat pulang. Walaupun beberapa hal di masa lalu pernah membuat orang ini sakit. Apakah dengan kamu atau dengan seseorang sebelum kamu jika ini hubungan baru. Oke. Tapi apa yang dia temukan di sini adalah aku ingin kembali kepada kamu. Ya. Kamu yang memberikan kebahagiaan dan sukacita. Memberikan perasaan aman. Stabilitas. Tolong jangan menekanku dengan masalah yang membuatku sulit. Karena orang ini sudah sulit. Oke. Jadi kalau hubungan baru sulit ya untuk kamu menekan dia kapan kamu berikan kepastian. Kenapa kamu lambat datang kepadaku? Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Yang perlu kamu ketahui adalah orang ini punya rasa ke kamu, pieces. Ya. Namun energi dia tertutup di sini. Seseorang yang aku bilang batinnya itu banyak sekali beban dan tekanan. Beban dan penderitaan. Ya. Sehingga digambarkan di sini untuk merubah arah. Ah. Itu ya. Gelisah untuk kembali memurnikan energinya. Apakah berbaikan dengan kamu atau memulai satu hal yang baru dengan kamu. Ya. Membangun hubungan yang baru dengan kamu. Nggak tahu aku. Kalian di energi mana? Apakah hubungan yang sudah lama berjalan atau tentang seseorang baru yang akan masuk di sini. Ya. Jadi nggak mau dipaksa ini. Tidak boleh ditekan orangnya. Aku boleh katakan orang yang belum benar-benar sembuh. Orang yang belum benar-benar miling. Tetapi sudah ada keinginannya untuk datang dan memberikan clarity, memberikan kejelasan di sini. Pisces, aku selalu mengenang saat mesra di antara kita berdua kartu bulan. Tadi aku katakan seseorang mengenang kamu, seseorang merindukan kamu. Itu yang membuat dia ingin datang. Ya. Itu yang membuat dia ingin kembali membangun apapun dengan kamu. Dalam energi yang lebih terang di sini. Dalam energi yang lebih jelas di sini. Walaupun, walaupun, aku lihat masih cross di samping kartu bulan. Tapi ada gambaran, ini energi ya teman-teman. Sudah ada keinginan kuat untuk datang atau paling tidak memberi kabar kepada kamu. Mungkin kita bisa mencoba lagi nanti seseorang yang ingin kembali mulak. apapun kenangan mesra di antara kalian. Oke. Beberapa orang lama ini. Beberapa energi dari orang lama. Oh, Allah. Engkau belahan jiwaku. Seseorang yang merasa tidak lengkap tanpa kamu. membuktikan kesetiaan cinta dan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Pisas beberapa mereka ini mungkin telah atau pernah mencoba terkoneksi dengan orang baru, orang lain selain kamu. Tetapi dia juga tidak menemukan kenyamanan. Dia tidak menemukan apa ya, titik temu. sehingga dia berpikir kamu lah orangnya Pisas yang menjadi tujuanku matahari dan rumah. Menjadi tempat pulangku. Oke. Berikan lagi energi dari orang ini. Bahasa-bahasa dan mereka yang menggambarkan perasaannya. Aku harap kau tak melupakanku. Jadi jelas ya. Mengenang. Jangan lupakan aku Pisas. Oke. Orang yang mungkin pernah terhubung dengan kamu. Oke. Ingin datang dan berharap Pisas masih mau menerima dia. Pisas belum melupakan dia di sini. Ya. Oh my God. Bawah kartunya lihat lagi. Seseorang yang masih ingin mencoba. Apakah ini orang baru? Apakah ini orang lama? Seseorang yang masih ingin mencoba. Jadi aku katakan energi orang ini belum berhenti kepada kamu Pisas. Walaupun ada kartu cross yang dia bawa. aku gak tahu beberapa mereka ya ada gambaran tanggung jawab terhadap rumah tangga tanggung jawab terhadap keluarga. Itu yang membuat dia sibuk sekali membagi waktunya dengan kamu Pisas. Itu yang membuat dia tidak bisa memberikan kepastian denganmu. Kalau ini kamu terkoneksi dengan orang yang berkeluarga. Karena ada kartu rumah di situ dan rider. Orang yang gak bisa memberikan kepastian. Orang yang datang pergi sesuka hati. Oke. Berikan lagi bahasa mereka untuk Pisas. Aku ingin menghabiskan setiap waktuku denganmu. Kita lihat matahari di atas ya. Matahari tentang kesuksesan. Matahari tentang sukacita. Matahari tentang kejelasan. Apapun itu. Sepertinya dia melihat kejelasan itu di kamu Pisas. Ya. Hanya energinya untuk kembali awal dengan kamu. untuk memulai awal dengan kamu. Atau untuk datang atau memberi kabar kepada kamu. Masih ada energi yang simpang siur di sini. Dengan kartu cross. Tetapi keinginan itu oh my god. Tapi keinginan itu sudah kuat. Oke. Karena rider dengan matahari itu energi yang akan terwujud di dalam tindakan. tergantung energi kamu lagi Pisas. Beberapa perasaannya di sini adalah aku takut ditolak. Aku harap kau tak melupakanku. Merasa berat untuk datang karena ternyata ada perasaan aku takut ditolak. Aku takut ditolak untuk beberapa mereka mungkin karena trauma masa lalu yang pernah dia alami dengan siapapun atau dengan kamu Pisas. Dan untuk beberapa mereka di sini mungkin karena ada kesalahan yang pernah dia buat kepada kamu. Aku takut ditolak oh my god. Aku telah salah di sini. Lihat. Untuk beberapa mungkin ada yang pernah melakukan salah kepada kamu Pisas sehingga ada bahasa yang di sini. Seperti ini. Oke. Baik teman-temanku Pisas. Ada kesadaran di sini. Aku telah salah. Tak seharusnya aku bertindak seperti itu. mungkin pernah menjauh dari kamu. Orang ini. Pernah meninggalkan kamu di sini. Baik Pisas. Siapapun mereka hanya kamu yang bisa merasakan. Ambil-amil kamu ambil tolak dengan tegas. Apa yang tak ingin kamu terima dari bacaanku. Saya Aisyah. Salam dariku sekian dan terima kasih. dan terima kasih. Terima kasih.